Ketika negara Alpa menjaga, maka pekerja-pekerja muda pun bisa diperlakukan bagai buddha zaman dahulu kala. Di dunia modern bisa terjadi, sungguh itu aib yang memalukan. Tak boleh terjadi tapi telah menjadi kenyataan, tak terbanta karena fakta data berceceran. Tapi sebagaimana kebiasaan, dikatakan bukan tak mengawasi tapi memang tak mungkin terawasi terlalu banyak, terlalu luas itu dalih yang datang sini berganti. Kalau saja memang tak terawasi karena terlalu banyak, mengapa pula mau menduduki jabatan tinggi, tapi tidak bisa mengabdikan diri, menciptakan perubahan sebagaimana yang diharapkan? Ah, menyedihkan. Tapi itulah kenyataan. Karena itu negara tak boleh Alpa menjaga anak-anaknya. Karena anak-anak bangsa, masa depan bangsa, harga diri bangsa, siapa yang melupakannya akan menyesalinya seumur hidupnya, tertinggal dari yang lainnya, menjadi pecundang, tak diinginkan. Negara tak boleh Alpa untuk menjaga anak-anak, bahkan termasuk mendidiknya. Sehingga sungguh mengerikan kalau masih ada perbudakan di zaman yang luar biasa canggihnya. Ketika media begitu mudanya berinteraksi, masa iya kita bisa lengah mengawasi? Ketika teknologi begitu canggih, memungkinkan orang tiba di bulan, masa sepelempar batu saja, tak pernah diketahui apa yang terjadi. Hanya satu, ada kamera, Anda tak di sana. Ada senjata, Anda tak memegangnya. Ada hukum, Anda tak menegakkannya. Semoga itu bukan saya atau siapa. Tapi kalau dia adalah Anda, segera berubah untuk memberi nilai harga di kehidupan bersama. Bersama saya, Dikman Sirai.